Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Imran Amran Channel Untuk kembali dengan saya Imran Semoga semua dalam keadaan sehat dan aman Dan kita berharap pandemi ini segera berlalu Sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita seperti ini semuanya Baik, kali ini saya akan berbagi pengalaman saya Saat saya ditugaskan di proyek pembangunan di Pagas PT KDL Krakato Daya Listrik tahap 2 Berlokasi di Selegon Yaitu dari Wojonegoro sampai ke jalan Pangung Rawi Sebelum saya berbagi pengalaman kerja saya Pada pengerjaan proyek tersebut Yaitu proyek pipeline tadi Saya akan sedikit memberi Saya akan sedikit berbagi Mengenai apa itu pekerjaan piping Atau pipeline Baik, tanpa berlama-lama Saya akan menjelaskan atau memberikan sedikit input Apa itu pekerjaan piping atau pipeline Pekerjaan piping itu dibagi dalam dua kategori Yaitu satu pekerjaan pipeline yang nantinya akan saya bagikan Saya sharing dalam kesempatan kali ini Lalu saya besok yang akan saya tampilkan Yang kedua adalah piping on plan Nah, pipeline ini Secara overall Pekerjaannya diukur Berdasarkan satuan dry-in Jadi, dia memiliki tahapan pekerjaan Antara lain Pekerjaan persiapan Nah, ini pekerjaan persiapan ini Melikuti pembersihan jalur Transportasi diva Temporary facility Pembangunan temporary facility Maksudnya Kemudian mobilisasi Alat-alat, manpower Dan peralatan lain yang diperlukan Dan nanti di akhir proyek juga ada Demobilisasi Demobilisasi alat, manpower Dan peralatan lain Kemudian ada survei dan topografi Ada penjajaran pipa Atau pipe stringing Kemudian ada pengelasan pipa Atau pipe welding Nah, ini terbagi dua Terbagi dua bagian Satu line up Line up ini adalah pengelasan pipa Di atas tanah Atau above ground Kemudian ada tie-in Ini pengelasan Di bawah tanah Atau underground Kemudian ada NDA Atau NDT Yaitu non-destructive test Ini adalah teknik analisis Yang dilakukan untuk Mengevaluasi suatu material Tanpa merusak fungsi Dari benda yang diuji tersebut Beberapa jenis NDT Antara lain Ultrasonic test Kemudian radiografi Penekran test Magnetic particle test Contoh dari yang dikit Misalnya radiografi test Magnetic particle infection Atau dye penetrant test Ultrasonic flow detector Vacuum test Dan holiday detector Dan selanjutnya ada Join atau repair coating Kemudian ada penggalian Atau transing Atau eksplasi Kemudian ada lowering in Lowering in adalah Pekerjaan memasukkan pipa Ke dalam galian Kemudian ada penimbunan Atau backfilling Dan kemadatan Kemudian ada penyeberangan Atau crossing Jadi macam-macam Yaitu pertama misalnya Crossing jalan tanah Kemudian crossing jalan asfal Kemudian ada reperfilling Kemudian ada reperfilling Ada juga Conflict 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 Kemudian pekerjaan lengkap Misalnya ada tanda petunjuk Pako Itu untuk setiap 100-500 meter Kemudian ada papan nama Kemudian ada pemasangan market tape Dan ada juga pekerjaan perbaikan Di dalam piping juga ada pekerjaan sipil Misalnya pekerjaan pipe support Type right Kemudian fondasi pipe support Dan block outbox Kemudian juga ada pekerjaan mekanical Misalnya pemasangan board power Pemasangan start ball dan nut Kemudian pemasangan gasket Dan freezer gauge Kemudian ada pekerjaan free commissioning Free commissioning ini Persiapan proyek sebelum operasional Persiapan proyek sebelum operasional Kemudian ada juga menyatu biaya-biaya sosial Karena pekerjaan pipeline ini Berada di area terbuka Dan bersentuhan dengan masyarakat lokal Tentu ada masalah-masalah Atau melingkupi sosial-sosial case Misalnya koordinasi keamanan Dengan melibatkan aparat Toko masyarakat Pembebasan lahan Ganti rugi dan lain-lain Itu sekilas mengenai pipeline Sementara piping on plan Itu tipikal dan tahapan pekerjaan Secara overall Identik dengan pekerjaan pipeline Namun lebih dominan Pekerjaan piping di atas sana Atau above ground Sementara pipeline Itu underground ya Dan gendala sosial relatif tidak ada Karena berada dalam lingkungan plan Relatif tidak ada pekerjaan closing Perbaikan, cleansing Dan lowering in Lowering in Pemasangan market Sementara pekerjaan sipil Persiapan lahan dan mekanikal Dikerjakan terbisa oleh Sipil yang lain Nah demikian Sekilas Mengenai pekerjaan piping Termasuk pipeline dan piping on plan Mudah-mudahan Cukup bisa dipahamin Dan selamat menonton video ini Mudah-mudahan bermanfaat Dan menginspirasi Dan selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton